Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa tata cara pelaksanaan sholat idul adha yang pertama didahului dengan niat Usalli sunat al-aidil adha rok ata ini makmuman dillahi ta'ala kita sebagai makmum tentunya sebagai makmum jadi saya ulangi Usalli sunat al-aidil adha rok ata ini makmuman dillahi ta'ala nah setelah itu membaca takbiratul ihram Allahu Akbar tujuh kali dan diselingi setiap tujuh kali itu Allahu Akbar membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jadi pada saat rokaat pertama tujuh kali setiap Allahu Akbar tujuh kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nah setelah itu nah setelah itu membaca surah al-fatihah surah al-fatihah dan seterusnya lalu ruku sujud duduk diantara dua sujud dan seterusnya hingga berdiri lagi ya bacaan seperti biasa ya kemudian kembali kembali pada rokaat kemudian dibaca lagi Allahu Akbar takbiratul ihlam kemudian dibaca lima kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap takbir nah setelah itu lalu membaca surah al-fatihah dan seterusnya lalu ruku dan sujud dan seterusnya sampai salam nah jemaah sekalian setelah selesai solat idul adha sampai salam kita untuk tetap berada di tempat mendengarkan khutbah apa yang disampaikan oleh khutbah ya jadi mohon tidak diperkenankan untuk meninggalkan posisi kita seperti biasa duduk kita duduk mendengarkan khutbah untuk berkhutbah demikian kami sampaikan wabilaikudadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati